5 Pahlawan Nasional Tahun 2022 1. Dr. Dr. R. H. Suharto Sastrosuyoso Suharto ikut berjuang bersama Presiden Soekarno dalam rangka kemerdekaan sebagai Dr. Suharto ikut dalam beberapa pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan Rumah Sakit Jakarta. Selain itu, Suharto juga berperan menjadi salah seorang pendiri Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Sebagai informasi, IDI berdiri pada tanggal 24 Oktober 1952. 2. KGPAA Paku Alam Kedelapan Jasa Paku Alam Kedelapan adalah mengintegrasikan Kerajaan Paku Alam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal proklamasi kemerdekaan. Pernyataan tersebut dilakukan sehari setelah proklamasi dilakukan. Sebelumnya, ada dua daerah yang tidak masuk dalam klaim proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno saat itu, yakni Kerajaan Paku Alam dan Keratonan Yogyakarta. Kedua kerajaan tersebut awalnya merupakan otonomi khusus dari Kerajaan Belanda. 3. Dr. Raden Dubini Natawi Sastra Dr. Rubini merupakan seorang dokter di Kalimantan Barat dan menjalankan misi kemanusiaan saat masa penjajahan Jepang. Akibat misi tersebut, Dr. Rubini dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Buntut deklarasi yang dilakukan Paku Alam Kedelapan di Yogyakarta menjadi ibu kota kedua Indonesia saat agresi Belanda 1946. Selain itu, Paku Alam Kedelapan menjadi wakil gubernur di Yogyakarta saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertolak ke Jakarta untuk memenuhi tugasnya sebagai menteri. 4. Haji Salahuddin bin Talabuddin Haji Salahuddin adalah pejuang asal Halmahera Tengah yang mempopulerkan semboyan, hidup syarikat Islam, hidup Republik Indonesia. Namun demikian, Mahfud menyebutkan Salahuddin ikut membangun Republik sebagai negara yang inklusif berdasarkan Pancasila. Salahuddin yang saat itu berjuang di Maluku Utara pernah dibuang ke sawah Lunto pada tahun 1918 sampai tahun 1923. Selain itu, Salahuddin juga pernah dibuang ke Bovendigul pada 1942. 5. Kiai Haji Ahmad Sanusi Kiai Haji Sanusi adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dari Jawa Barat. Sanusi juga merupakan satu-satunya anggota BPUPKI yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Salah satu perjuangan Sanusi adalah menengahi golongan kanan dan golongan kiri dengan ideologi Pancasila. Hal tersebut dilakukan dengan pencoretan tujuh kata dalam Pancasila.